Pemirsa setelah menuai kontroversi dan viral di media sosial, Tugu Selamat datang di Jalan Raya Bandung Semedang, tepatnya di wilayah Desa Ciharang, Kecamatan Sumedang Selatan, akhirnya akan diganti. Tugu Selamat datang di Kabupaten Sumedang yang berada di wilayah Desa Ciharang, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat hanya bertahan sekitar satu tahun dan akhirnya akan segera diganti. Tugu diganti selain desainnya yang tidak jelas juga banyak mengalami kerusakan di beberapa bagian sehingga diprotes warga dan viral di media sosial. Warga Desa Ciharang, Ajat, mengatakan Tugu tersebut tidak ada menariknya sama sekali, bahkan menurutnya lebih bagus yang terdahulu. Warga berharap pembangunan Tugu Selamat datang harus mencitrakan daerahnya tidak asal-asalan. Sementara itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir membenarkan, Tugu Selamat datang menuai kontroversi di masyarakat Sumedang. Saat ini pemerintah Kabupaten Sumedang sudah memiliki desain Tugu yang baru untuk penggantinya dan akan segera diganti. Doni mengklaim Tugu Selamat datang yang baru merupakan hasil aspirasi warga Sumedang dan sesuai dengan citra serta ciri khas Kabupaten Sumedang. Ciharang, yang masuk ke Sumedang, kami sudah evaluasi karena harus tertentu administrasi, sudah dibangun, kemudian kami sudah proses bagaimana untuk perbaikannya. Insya Allah, gambar sudah ada yang terbaru dan sekarang sedang dimatangkan di Dinas Perkintan, dan mungkin di pertengahan atau sampai akhir tahun ini akan kita bangun dari CSR rencananya. Jadi, jadi gerbang yaudah insya Allah, pokoknya tahun ini harisan kami diperbaiki supaya lebih bagus lagi.